Intro Salam Bapak Ibu, Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Saudara Sekarang ini adalah masa-masa sukar bagi kita semua Karena itu, milikilah kesiapan untuk menghadapi tentangan, hambatan, kesulitan, dan musuh-musuh yang siap menghadang langkah kita Tak perlu kecut dan tawar hati Saudara Sebab ada jaminan penyertaan dari Tuhan kita, Yesus Kristus Sebab dia adalah Immanuel Nah yang harus selalu kita ingat adalah bahwa tidak ada kemenangan tanpa perjuangan Betul? Punya tekad dan keberanian untuk berperang melawan musuh Itulah awal dari sebuah kemenangan Amen Nah banyak orang memiliki impian besar dan ingin berkemenangan dalam hidupnya Tetapi mereka tidak mau membayar harga Tidak mau menyalipkan kedagingan Dan takut berjuang, berpelang melawan musuh Takut menghadapi tantangan Karena itu hidupnya begitu-begitu saja Dan kehidupan rohaninya pun jalan di tempat Tetap saja kecil Dari dulu sampai hari ini Imannya tetap kerdil Nah Saudara ada kisah di dalam Alkitab Yaitu Daud Ketika orang-orang Israel takut dan gentar menghadapi Goliat Daud justru memilih untuk berlari ke barisan musuh Itu kita lihat misalnya di 1 Samuel pasalnya yang ke-17 Ayatnya yang ke-48 dikatakan begini Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk melawan Daud Maka Segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu Saudara Mengapa Daud punya keberanian maju bertempur Sementara barisan Israel memilih mundur Jawabannya karena ia tahu bahwa ada Tuhan yang turut beserta Itu terdapat di 1 Samuel pasalnya yang ke-17 Ayatnya yang ke-45 dikatakan begini Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu Kalau tidak mau berperang tidak akan pernah ada kemenangan Karena itu Daud tidak mau terprovokasi oleh perkataan musuh yang melemahkan Jadi kemenangan hanya akan terjadi Jika kita mau bergerak maju dan masuk ke medan pertempuran Kemedan peperangan Berani keluar dari zona nyaman Kalahkan ketakutan dan hadapi lawan Amen Keberanian Daud melawan Goliat atau raksasa Filistin itu Bukanlah suatu tindakan nekatan pada asar sodara Tapi dengar baik Dilandasi oleh imannya kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa Di 1 Samuel 17 ayat 37 Di sana tertulis begini Pula kata Daud Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu Kata Saul kepada Daud Pergilah Tuhan menyertai engkau Soalnya ini menarik statement dari seorang Daud Dia katakan Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu Hal itulah yang mendorong Daud untuk maju berperang menghadapi Goliat Goliat artinya pemenggal kepala Haleluya Goliat itu artinya pemenggal kepala Jadi Goliat punya pekerjaan adalah tukang memenggal kepala orang Haleluya Nah saudara kalau kita tidak memiliki keberanian untuk maju menghadapi lawan Maka Goliat atau raksasa persoalan yang akan memenggal dan mematahkan segala kerinduan dan impian hidup saudara dan saya Ingat Iman selalu bekerja sama dengan perbuatan Kita punya iman Kita harus berbuat Kita punya iman Kita harus bertindak Tetapi ingat Perbuatan dan tindakan kita harus sesuai dengan iman Amen Iman kepada Yesus Jadi tindakan yang didasarkan kepada iman yang benar Menghasilkan kemenangan Karena itu saudara Tetap semangat Apapun kesulitan Kesukaran Kesukaran Tantangan Pergumulan yang kita hadapi Masa-masa sekarang ini karena kita berada di masa pandemi covid-19 Saya mau katakan Tetaplah bersemangat Tetaplah berjuang Karena Tuhan beserta dengan kita Amen Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kami bersyukur Kami Boleh belajar hari ini Bagaimana seorang Daud yang bisa menghadapi Goliat Dengan iman Dia percaya Tuhan menyertai dia Dan karena itu dia bisa mengalahkan Goliat Yang sangat ditakuti oleh bangsa Israel Kami percaya di masa-masa yang sukar Ada banyak Goliat Atau reksasa-reksasa persoalan yang kami hadapi Tapi kalau kami punya iman Kami bisa mengalahkan semuanya itu Dan karena itu kami mau berjuang bersama Tuhan Sebab tidak ada kemenangan Tanpa perjuangan Berkati seluruh sahabat Galilea Dimanapun mereka berada Berkati kesehatan mereka Rumah tangga mereka Pekerjaan mereka Karir mereka Semua Tuhan berkati Dan selalu dilindungi Dan mereka tidak akan pernah kekurangan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Aamiin Terima kasih Terima kasih.